Sebuah truk berwarna kuning bernomor polisi BE1890WA yang membawa lada atau sahang dari Beringin, Sumatera Selatan alami kecelakaan tunggal di Desa Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Weikanan, pada Senin 12 September 2022. Diketahui mobil bermuatan lada itu, dikemudikan oleh Handoko memiliki masalah pada bagian rem tidak berfungsi dengan baik sehingga mobil yang dikendarainya hilang kendali. Handoko mengatakan dirinya hendak mengantar barang muatannya menuju Bandar Lampung. Di saat melewati turunan Desa Banjarmasin, Baradatu, Weikanan tiba-tiba rem mobil yang dikendarainya mengalami kendala sehingga hilang kendali dan mengakibatkan mobil terguling. Adapun kejadian yang dialami mobil bermuatan lada itu sekitar pukul 03.00.00 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa bahkan supir bersama keneknya tidak mengalami luka-luka namun atas peristiwa kecelakaan tunggal mengalami kerugian materi. Handoko mengatakan Alhamdulillah, ia dan rekanya tidak apa-apa. Hanya mobil saja yang mengalami kerusakan dan sementara kerugian yang taksir sekitar 10 jutaan. Sementara warga sekitar, Repal membenarkan kejadian itu terjadi pukul 3 pagi tadi, tiba-tiba mobil itu terlihat seperti tidak dapat dikendalikan oleh sang supir lalu mobil itu oleng dan langsung terguling. Kasat lantas Polresway kanan, AKP Elvis menuturkan sudah menurunkan anggota ke lokasi kejadian terkait informasi lengkapnya belum adanya laporan dan hasil laporan sementara laka tunggal serta tidak ada korban jiwa. Mau dibawa ke mana ini Bang? Sahang? Lampung Mau dibawa ke? Lampung di mana Bang? Di Panjang Di Panjang Bang ya? Ini tadi berarti dari? Dari Pulau Beringin, Sumatera Selatan Bang ya? Kerugian berapa ini Bang? Di Tafsir? Kiraan 10 jutaan Bang ya? Ada yang luka-luka Bang? Ya Dari Weikanan, Rahman, Kupas TV melaporkan Dari Weikanan, Kupas TV melaporkan